selamat pagi shalom bapak ibu saudara saudari sekalian kita berjumpa lagi dalam rehat edisi Rabu tanggal 12 April tahun 2023 sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami di dalam surga terima kasih Tuhan penyertaanmu sepanjang malam hari ini dan kami dapat bangun di pagi yang indah ini semua karena kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata kepada kami dan pada saat ini ya Tuhan di pagi yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan akan firmanmu berkati kami ya Tuhan supaya kami dapat mendengar membaca dan merenungkan akan firmanmu sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami inilah doa kami ya Tuhan dalam anakmu Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup amin bapak ibu saudara saudari sekalian pembacaan kita pada saat ini dari masmur pasal 31 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-23 tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan aku berkata engkaulah alaku masa hidupku ada dalam tanganmu lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Tuhan janganlah membiarkan aku mendapat malu sebab aku berseru kepadamu biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencacimaki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapan matamu tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong amin firman Tuhan lindungan harian Toraya memberi tema aman dalam lindungan Tuhan di bahasa lan bahasa Toraya bapak ibu saudara saudari sekalian salah satu hal buruk terkait penderitaan adalah adanya kecenderungan dari orang-orang yang menderita untuk menyakiti dirinya sendiri ia merasa begitu bersalah dan menolak segala bentuk pertolongan bagi orang seperti ini penderitaan dianggap sebagai ganjaran yang pantas atas kesalahan yang telah dilakukan alhasil ia semakin terpuruk dalam penderitaannya dan bahkan ada yang harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri lewat Daud Allah memperlihatkan bahwa beriman dan berharap kepada Tuhan merupakan langkah jitu untuk keluar dari persoalan dan penderitaan disini pengalaman hidup bergaul dengan Allah menjadi catatan penting Daud berani mempercayakan hidupnya karena ia sudah berkali-kali merasa kelepasan dari Allah Daud sungguh percaya bahwa Allah itu setia dan penuh kasih di ayatnya yang ke-17 Daud juga sangat yakin bahwa Allah itu adil sehingga ia tidak akan membiarkan orang-orang fasik menindas orang-orang benar dalam seluruh pengalaman hidup dengan Allah Daud tidak ragu bahwa akan menuntunnya keluar dari penderitaan Tentu pengalaman penderitaan setiap orang akan selalu berbeda pengalaman Daud menghadapi penderitaan tidak bisa disamakan begitu saja dengan pengalaman hidup kita namun kisah dan kesaksiannya tentang kehadiran Allah di dalam penderitaan akan terekam kuat dalam memori kita kisah Daud adalah kisah Allah bagaimana ia peduli dan penuh kasih kepada anak-anaknya Allah yang kepadanya Daud percaya dan menggantungkan hidupnya adalah Allah yang sama yang akan menolong dan melepaskan kita dari penderitaan di dalam perlindungannya kita akan merasa aman amin mari kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan sorga di pagi yang indah ini ya Tuhan kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firmanmu janganlah biarkan firmanmu ini berlalu begitu saja ya Tuhan tetapi biarlah firmanmu ini selalu tertarik tanam baik di dalam hati kami dan kami jadikan seluruh pedoman di dalam langkah kehidupan kami berkati kami pada pagi ini ya Tuhan lanjutkan pemeliharaanmu supaya kami dapat melaksanakan aktivitas kami masing-masing inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam anakmu Tuhan dan juru selamat kami yang hidup haleluya amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati